Beginilah situasi usai truk bernomor polisi BK822OI bermuatan triplek mengalami kecelakaan akibat rem belong Senin balam. Truk melaju dari arah tol menuju tol gate Pelabuhan Bakau Hendi menghantam kendaraan lainnya yang sedang antri membeli tiket. Petugas loket dan satu orang pengguna jasa penyeberangan meninggal usai dihantam truk. Proses evakuasi berlangsung dramatis pasalnya sopir truk terjepit meninggal dan terjepit di badan truk. Selain merenggut tiga korban jiwa, kecelakaan juga mengakibatkan dua warga mengalami luka-luka. Ada pun korban tewas yaitu sopir truk bernama Asep, warga desa Ciri Mekar, Kecamatan Celengkrang, Bandung, Jawa Barat. Dari petugas penyeberangan warga desa Hatta, Kecamatan Bakau Hendi, dan Rendi berusia 26 tahun, petugas tiketing tol gate Pelabuhan Bakau Hendi, warga dusun kenyayan bawah Desa Bakau Hendi. Dari loket empat yang kena di lima kan, karena dia itu yang kena serpian dari tir fleknya itu, Bang. Oh, mental? Mental pengurus, satu, semarang loket, mental di depan itu semua. Oh, orang loket? Orang loketnya juga. Satu? Satu. Situ semua? Ya, saya hampir juga tadi, Bang, kena. Saya lari sebelah sini, sebelah kiri saya. Posisi, posisimu di mana? Posisi saya di depan ini, depan itu. Jadi mobil itu kencang dari tol, Hena, ya? Kencang dari tol, udah ada yang bilang, sebilang, udah nggak ada yang percaya. Karena kena itu, ini kan kena serpiannya dari semua. Saya lari ke depan sini. Petugas atlantas pores Lampung Selatan dibantu warga berhasil mengevakuasi korban dan kendaraan. Bisa dijelaskan, untuk kendaraan truk tadi memang melaju dari arah keluaran tol bakal di selatan. Terpantau truk memang akan menuju ke dermaga reguler. Kendaraannya yang remlong? Kendaraan remlong dan karena hal tersebut, ketika sudah sampai di dekat tol gate, kendaraan tersebut tidak bisa melakukan bantik setir ataupun upaya menghindari kecelakaan, akhirnya menabraklah kendaraan truk yang sedang mengantri pembelian truk. Demikian. Ada korban nggak, Dan? Untuk korban, ada. Untuk tadi, kebetulan supir, Alhamdulillah sudah kita bisa evakuasi, barusan saja. Itu satu, sudah positif MD. Untuk yang dua, yang lainnya masih perjalanan ke rumah sakit. Ada juga yang di puskesmas dekat sini. Pelayanan gerbang tol menjadi tersendat dan menimbulkan antrian panjang kendaraan Senin malam. Dari Lampung Selatan, MAI melaporkan.